Saudara naiknya tarif Ojek Online membuat jumlah penumpang di Kota Kediri berkurang drastis. Kondisi itu pun membuat pengemudi Ojek Online resah dan kebingungan. Sejak dua hari ini, para pengendara Ojek Daring di Kota Kediri sepi orderan. Sejak tarif Ojek Online dinaikkan, jumlah orderan dan penumpang turun drastis. Penurunan jumlah penumpang mencapai 30% dari hari biasa. Kondisi itu pun membuat para pengemudi Ojek Daring kebingungan. Jika tarif tak naik, maka mereka akan kesulitan untuk membeli BBM yang saat ini naik harganya. Sementara jika tarif naik, para penumpang akan beralih ke transportasi lain. Ya seperti kalau naik, orderannya agak sepi. Tapi kalau nggak naik, ya pendapatnya masih berkurang ya. Karena BBM naik? Ya kan naik. Mungkin nggak naik, kan pendapatnya masih berkurang. Di Kota Bandung, Jawa Barat, tarif Ojek Online naik mulai 7.000 hingga 10.000 rupiah untuk 2 hingga 4 kilometer pertama. Tarif Ojek Online naik per 10 September 2022 kemarin. Untuk tarif batas bawahnya, di Kota Bandung naik dari 6.400 menjadi 7.200 rupiah untuk 0 hingga 2 kilometer. Harga tersebut bersih untuk ongkos pengemudinya. Menurut pengemudi Ojol, harga tersebut cukup menyesuaikan dan sebanding dengan kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Namun, ada juga pengemudi Ojol yang mengeluh karena tidak ada penyesuaian ongkos dari aplikasi untuk pengemudinya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Reza Pratama di Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Reza. Reza, tarif baru Ojek Daring sudah berlaku sejak kemarin. Bagaimana tanggapan para pengemudi? Ya baik, Mersi. Dan juga Saudara, selamat siang. Betul, pemerintah sudah menetapkan tanggal 11 September kemarin tarif Ojek Online di sejumlah wilayah di Indonesia ini mengalami kenaikan. Begitu salah satunya juga di kota Bandung. Lalu, apakah terkait naiknya tarif harga Ojek Online tersebut yang berdampak kepada pengemudi? Apakah sudah sesuai dengan harapan dari pengemudi? Ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan HDBR, Posko HDBR atau Himpunan Driver Bandung Raya. Sudah ada sejumlah pengemudi Ojek Online yang coba akan saya tanyai terkait naiknya tarif Ojek Online per 11 September yang kemarin. Nah, ini sudah ada bersama saya. Halo, Mas. Dengan Mas siapa, Mas? Iyus. Mas Iyus, Mas. Boleh minta tanggapan, Mas, terkait naiknya tarif Ojek Online. Apakah sudah sesuai dengan harapan dari pengemudi Ojek Online sih, Mas? Belum. Sangat belum. Kenapa, Mas? Kalau boleh tahu? Karena kenaikan dari BBM-nya sendiri tinggi ya untuk Pertalite itu sampai hampir 2.500 kalau nggak salah. Sekarang tarif Ojek Online naik, naiknya sangat-sangat sedikit. Sedangkan kita pemakaiannya luar biasa, kita tidak bisa diam di satu area tertentu. Untuk mendapatkan order, pasti kita harus cari ke area yang lain gitu. Dan itu kan butuh bensin. Sedangkan BBM sekarang luar biasa naik lonjakannya tinggi gitu. Jadi sangat berpengaruh bagi saya. Berapa sih, Mas? Kalau boleh tahu naiknya dari sebelum naik BBM sama sekarang BBM sudah naik. Ini berapa dari tarif 0 hingga berapa kilometernya mungkin? Dari 0 km ke 2 km itu sebelumnya di 6.400 rupiah. Kalau kita ngambil orderan food sekarang jadi 7.200 rupiah. Berarti kan nggak jauh lah selisihnya. Belum kita kan dikenai biaya parkir, di resto, kita banyak biaya tak terduganya lah gitu. Sekarang dengan kenaikan BBM tinggi, ojol naiknya cuma sedikit. Udah gitu, kenaikannya juga dibebankan ke konsumen. Jadi sangat berpengaruh ke orderan gitu. Sekarang mungkin sekitar pukul jam 11 siang, Mas, ya. Dari tadi pagi mungkin sudah keluar gitu mencari orderan. Nah, dari pagi sampai sekarang ini sudah dapat berapa orderan? Apakah ada penurunan orderan atau seperti apa terkait naiknya tarif ojek online tersebut? Sangat berpengaruh saya pagi keluar jam 7 sampai sekarang. Alhamdulillah, 0. Belum ngelarisan gitu. Jadi saya udah kesana, kesini, kesana, kesini. Emang belum dapat orderan. Dan sebelumnya juga, kemarin-marin sebelum BBM naik, kita nggak ada masalah gitu kan. Jelas penurunan order yang signifikan karena kenaikan tarif ojol ini banyak dibebankan ke konsumen. Jadi konsumen jelas berkurang gitu. Harapannya mungkin buat Mas Ius sendiri terkait naiknya tarif ojol ini seperti apa mungkin harapannya pribadi untuk Mas Ius? Kalau saya pribadi berharap BBM bisa dikurangi lagi, tidak naiknya tidak signifikan. Karena kalau kita berbicara hitungan tarif aplikator, mereka mungkin hitungannya dengan biaya promo bagaimana cara untuk menarik pelanggan gitu. Jadi yang saya harapkan BBM ya turun gitu. Artinya cukup keberatan ya Mas ya, tidak sesuai dengan harapan naiknya tarif ojek online untuk saat ini Mas ya? Ya, sangat keberatan. Nah tadi itu tanggapan dari Mas Ius, ini saya juga berbincang bersama dengan pengemuda ojek lainnya. Halo Pak, dengan apa siapa Pak? Dengan Bang Desi. Sama seperti Mas Ius tadi ini, tanggapannya seperti apa? Apakah sudah sesuai harapan tarif ojek online tersebut bagi Bapak? Ya mungkin kalau pribadi saya sendiri ya mungkin beda-beda lah. Ya pasti beda-beda. Kalau pribadi saya sendiri sih dicukup-cukupin aja. Dikarenakan kalau selama ini atau dari dulu kalau gojek ada perbedaan. Dan intinya ada lonjakan lah buat ojolnya. Dan yang saya tahu selama ini, selama saya di ojol ini, kebanyakan itu customer gojek itu 90% atau 80% sampai 90% itu ada pengertiannya buat ojol. Minimal ada tip-tipnya lah. Itu yang saya banggakan di karyana bangsa. Kalau yang lainnya saya kurang tahu sih ya. Kalau yang lainnya. Mungkin itu aja sih jawaban dari saya, Pak. Mungkin boleh saya sepulkan mungkin dari aplikator yang Bapak gunakan ini sudah menyesuaikan atau sebanding dengan kenaikan karya BBM ya Pak? Apa yang sudah diberikan oleh aplikator Bapak tersebut? Kalau mencukupi mah belum sih. Tapi mau gimana lagi kita hanya masyarakat kecil. Kita hanya masyarakat kecil, jadi intinya kembali lagi ke pemerintah. Mau dibawa kemana masyarakat kecil ini. Itu aja sih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Satu lagi, Saudara, ini saya juga akan menanyakan kepada salah satu kemungkinan ojek online lagi. Halo, Mas. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Revan. Mas Revan sama, Mas. Seperti yang tadi pertanyaannya, apakah ini sudah sesuai dengan Mas Revan? Harapkan seperti apa terkait naiknya tarif ojek online ini sudah diberlakukan sejak kemarin, Mas ya? Ya, belum sih. Masih belum nyampe ke yang diharapkan. Soalnya sekarang yang dirasakan petralit dan pertamak itu fungsinya jadi menurun. Jadi lebih boros dan ya mahal lah, terlalu mahal. Kalau orderan harus dibandingkan sebelum naiknya tarif sama sekarang, gimana, Mas? Orderan sangat berkurang. Sangat berkurang. Dari sebelumnya sampai sekarang, dan yang sekarang berkurang. Kalau potongan dari aplikator kan sesuai dengan peraturan dari kementerian ada 15 persen, Mas ya. Ini apakah sudah sesuai atau belum sih, Mas, sejak dinaikkan tarif ojol ini kemarin? Belum sesuai, Mas. Belum sesuai. Belum. Berarti kalau belum sesuai potongannya lebih besar dari 15 persen? Lebih, lebih. Kalau di aplikator yang saya sekarang gunakan itu lebih dari 15 persen. Boleh dikasih contoh nggak, Mas, berapa misalnya dari sini ke mana harganya misalnya 14 ribu? Yang Mas terima berapa misalnya? Misal yang terdekat aja dari sini ke ITB itu di customernya 12 ribu. Yang keterima sama kita cuma 7.200. Berarti jauh dari 15 persen, Mas, ya. Terakhir, Mas, mungkin harapannya kepada pemerintah mungkin seperti apa? Terutama kepada aplikatornya sendiri mungkin. Kalau untuk pemerintah sih, kalau bisa BBM diturunkan kembali. Untuk aplikator, mohon potongannya tidak besar-besarlah kepada driver. Soalnya di jalan itu sulit. Terima kasih banyak, Mas. Semoga ada harapan mungkin lebih dari itu, Mas, ya. Dari pemerintah, dari aplikatornya juga begitu, ya. Begitu, terima kasih, Mas. Ya begitu, merci dan juga saudara tadi. Mungkin yang diharapkan oleh dari pengemudi ojek online ini terkait harga BBM. Apakah harga BBM ini bisa kembali ditekan oleh pemerintah atau memang seperti apa kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi hal semacam ini, begitu. Merci kembali ke Anda. Roh kontrak naikan tarif ojek online terjadi. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV, Reza Pratama, melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.